Salam olahraga, jaya, salam sehat untuk kita semua Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau cara panduan penggunaan software Kinofea Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mendownload software ini Kemudian bagaimana cara menggunakannya Nah, untuk langkah pertama yang bisa dilakukan adalah silahkan buka mesin pencari yang ada di PC atau laptop Bapak dan Ibu sekalian Seperti ini saya menggunakan di sini Google Chrome ya Nah, pada mesin pencarian ini Bapak dan Ibu bisa mengetik seperti ini Download Kinofea Nah, maka akan muncul menu-menu seperti ini Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa software ini adalah perangkat yang bisa membantu Baik itu olahragawan, guru penjas, pelatih maupun atlet Dalam menganalisis gerak yang dilakukan di dalam satu cabang olahraga Nah, di sini software ini menggunakan PC Kemudian dengan bantuan kamera Kamera bisa digunakan kamera digital maupun kamera handphone Kemudian nanti diolah juga langsung dimasukkan ke dalam software ini Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mengetik seperti ini Maka akan muncul menu ini Bapak dan Ibu bisa mengetik yang paling atas Ya, seperti ini Maka akan muncul seperti ini Nah, ini adalah spesifikasi yang diperlukan untuk menginstall PC ini Untuk versi 0.9.5 Windows bisa digunakan Windows 7.8.10 Ini versi terbaru Namun, saran saya untuk bisa digunakan di semua PC adalah versi 0.8.15 Ini bisa digunakan untuk semua PC Baik itu PC dengan spesifikasi rendah maupun PC spesifikasi tinggi Namun juga ada syaratnya yaitu CPU harus sebesar 1 GHz Kemudian memorinya minimal ada tersedia 256 MB Nah, seperti ini Nah, jika di-scroll ke bawah Maka ini adalah menu-menunya Nah, ini bisa di-klik Ya, di-klik Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Versi terbarunya adalah yang Yang ini ya Yang paling atas 0.9.4 Nah, yang paling aman untuk di-install adalah yang versi 0.8.15 Yang ini Nah, ini jika di-klik Maka akan muncul Nah, ini dia sedang mendownload Ya Dan mendownload kapasitas Downloadan ini sendiri sekitar 16,4 MB Ya Kemudian Jika sudah terdownload Maka Akan muncul Di downloadnya ini ya Nah, di downloadnya ini Nanti Bapak dan Ibu bisa Saya cari dulu ya Nah, seperti ini 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 bisa langsung di-install Ya Caranya gampang Bapak dan Ibu klik di sini Bisa klik kiri Kiri langsung Ataupun klik kanan Ya Saya menyarankan bisa langsung klik kanan Eh, klik kiri Ya Maka akan muncul menu seperti ini Ini sebelum digunakan Kita harus install dulu di PC-nya ya Ini langkah-langkah untuk menginstallnya seperti ini Welcome to the Kinofea setup Nah, ini klik next I agree Ini adalah persyaratannya Kita setuju dengan apa persyaratan yang ada Kemudian ini Nanti Bapak dan Ibu bisa Brow sendiri ya Mau ditaruh di mana filenya nanti Di sini saya ikuti saja petunjuknya Langsung next Kemudian seperti ini Install Nah Seperti ini Nanti jika selesai Langsung muncul Finish Ya Finish Ini artinya sudah selesai Sudah bisa digunakan Gampang saja Nah, seperti itu Jika sudah selesai Kita bisa langsung Mencari software yang sudah di install tadi Kita cari di pencarian Ini Di bawah Ketik Kino Oke Nah, ini ada Nah Di sini Jika sudah terbuka Langsung kita bisa Klik Open Ya Ini klik open Dia sedang loading Mudah kan Cara menginstallnya Ya Saya sarankan Untuk pengguna PC Yang mungkin tidak tahu Bagaimana kapasitas PC-nya Bisa Men-download Yang versi ini 08.15 Ini adalah versi yang paling ringan Bisa diakses Untuk semua jenis PC Baik itu PC Maupun notebook Ini bisa Nah, ini agak sedikit lama Kita tunggu Bapak dan Ibu Tadi sudah Bapak dan Ibu Tadi sudah mendownload Software yang sudah terdownload Dan terinstall Selanjutnya Bapak dan Ibu Bisa Membuka software yang Tadi sudah terdownload Nah, ini dia Tampilan awalnya Adalah seperti ini Langkah awal Untuk melakukan Analisa gerak Yang pertama adalah Bapak dan Ibu Sudah menyediakan Foto Maupun video Yang akan Dianalisis Ya Bapak dan Ibu Sudah menyiapkan Foto dan videonya Dan Selanjutnya Diletakkan di file Yang memang Sudah Bapak dan Ibu Ketahui Nah, cara awalnya Adalah Bapak dan Ibu Bisa Membuka Membuka File Ini Menu file Menu file Kemudian Bapak dan Ibu Bisa mengklik Open video file Kemudian cari video Yang tadi Bapak dan Ibu Sudah rekam Atau Bapak dan Ibu Sudah sediakan Yang mau Dianalisis Nah, disini Saya contohkan ini Ada video Yang sudah diambil Ini adalah Video Pelaksanaan Service atas Maupun service bawah Yang ada Pada Bola volley Ya Yang ada pada Bola volley Nah Ini tampilannya Kalau Bapak dan Ibu Sudah mendownloadnya Nah, disini ada Menu-menunya Yang bisa digunakan Ya Untuk lebih jelasnya Sudah saya sediakan Di dalam buku panduan Nah, setelah videonya Ini tampil Seperti ini Nah, nanti akan Bapak dan Ibu Bisa lihat Contohnya ya Yang pertama Ini dia Kita bisa play Play Nah, ini dia Nah, untuk video Yang dimasukkan Di dalam sini Nantinya Tidak akan Memunculkan suara Jadi Suaranya Otomatis Akan hilang Jadi Bapak dan Ibu Tidak perlu kaget Ataupun Panik Karena memang Ini hanya Diperuntukkan Untuk Menganalisis Gerak Nah, kita Nah, kita seperti ini Video Kita bisa memilih Bagian mana Yang mau Diedit Ya Contohnya nih Karena ini Ini mungkin Tidak penting Atau mau Dihilangkan Bapak dan Ibu Bisa lihat Caranya seperti ini Nah, disini Ada kursor ini Set the working zone Ya Ini Kita Ini nanti Kalau misalnya Kita klik ini Ada tanda hitam ini Oh, ini berarti Bagian ini Yang masih masuk Nah, kita cari Bagian yang Mau kita langsung Ambil ya Ah, misalnya ini Nah, seperti ini Ya Nah Nah, mulai dari sini Berarti yang sebelah sininya Kita mau hilangkan Caranya hilangkan bagaimana Bapak dan Ibu Bisa klik bagian yang ini Set the first frame Of working zone Ini di klik aja Nanti Dia otomatis akan terpotong Nah, seperti ini Ya Jadi nanti dia dimulai Dari sini videonya Nah, seperti ini ya Nah, disini juga Kita bisa mengatur Tempo videonya Bagaimana cara Mengatur tempo videonya Ini ada di speed ini Kita bisa mengaturnya Untuk Semakin lambat Kita bisa kurangi Seperti ini Kalau mau videonya Semakin cepat Kita bisa Geser ke sebelah Kanan Untuk lambat Geser ke sebelah Kiri Tergantung keinginan kita Kebutuhan kita Butuhnya seperti apa Ya Nah, ini dia Untuk mengatur temponya Nah, sebelum kita Sebelum kita melakukan Analisis gerak Yang perlu dilakukan Awal adalah Kalibrasi Ingat Kalibrasi Kalibrasi ini penting Sekali di dalam Proses menganalisa Gerak Ya Bagaimana caranya Gunakan Alat ukur Yang memang Sudah bapak dan ibu Sediakan sebelumnya Yang sudah Diketahui Ukurannya Ya Bagaimana caranya Misalnya Disini Diletakkan di gambar ini Taruh misalnya Mistar Bisa Boleh saja Atau misalnya Garis ini Garis yang ada Di dalam video ini Bapak dan ibu Sudah ketahui nih Misalnya ini kan Di lapangan bola voli Berarti garis panjang Garis bertahan ini Sekitar berapa Ya Betul sekali Ini adalah 6 meter Garis 6 meter Boleh Ini boleh digunakan Tapi saya akan contohkan Tinggi badan Anak perempuan ini Adalah 150 cm Gimana sih caranya Caranya seperti ini Bapak dan ibu Bapak dan ibu Bisa mengklik Garis ini Menu ini Line Line ini adalah Garis Ya Nah Nanti seperti ini Bapak dan ibu Bisa tarik Dari ujung sini Tarik Ujung atas Sampai ujung Ujung bawah Sudah Nah Kalau sudah Kalau serasa ini Sudah pas Ukurannya Jangan di play dulu Bapak dan ibu Bapak dan ibu Bisa klik ini Menu ini Move Ini di klik dulu Supaya tandanya ini hilang Selanjutnya Di bagian ini Bapak dan ibu Bisa mengkliknya Klik kanan Nah seperti ini Nah disini kita bisa mengatur Garis ini Misalnya nih Warnanya Warnanya ya Kita atur warnanya Sorry Nah ini Color Kita bisa ganti Kita bisa pilih sesuka kita Kita misalnya pilih warna Warna merah Nah Ini Terus misalnya Mau dibikin agak tebal Ya ini Ini Tebal Jenisnya ya Jenisnya ini bisa putus-putus Bisa bergelombang Ini untuk ketebalan Kita bisa pilih yang ini Width Width Ini kita misalnya Pilihnya adalah 6 Nah Jadinya tebal kan Terus kemudian Kalau ini Mau dibikin Tanda panah Ataupun ini Bolak-balik panahnya Boleh Tergantung kebutuhan Ya Oke Setelah itu Apply Untuk Menyelesaikan Nah seperti ini Sampai sini belum Belum selesai Bapak dan Ibu Bisa Klik kanan lagi Kembali Kita mau Mengkalibrasi Tujuannya apa Supaya nanti Video yang ada Di dalam ini Misalnya kita mau Mengukur Apapun itu Baik itu sudut Gerakan kecepatan Semuanya nanti Akan terukur Ya Nanti akan terukur Melalui kalibrasi ini Kita contohkan Kita klik Ini Kalibrate Kalibrate ini Diklik Nah Kiki badan anak ini Tadi saya bilang Adalah sekitar Sudah diukur Adalah 150 Sentimeter Nah disini Kebetulan Sudah pas Sentimeter Kita tinggal ganti Disini 150 Nah Kalau kita klik Di tanda panah ini Akan muncul Menu-menu Yang ada disini Ini bisa digunakan Terserah dari Kebutuhan Bapak dan Ibu Sekalian Nah disini Saya memilih Sentimeter Kemudian Saya klik Apply Nah Akan muncul Seperti ini 150 Sentimeter Nah Setelah dikalibrasi Kita bisa Menyingkirkan Garis ini Ke bagian Manapun itu Misalnya Kita taruh disini Seperti ini Terus Setelah ini Bisa selesai Bisa Nah Tapi untuk Supaya Lebih ini lagi Kita bisa Klik kanan Kembali Kemudian Kita bisa Pilih Ini Always Visible Jadi Dia akan Kelihatan Tampak Terus Akan muncul Akan muncul Terus Gambarnya Contoh Kita play Always Visible Berarti Dia akan Muncul 150 cm Kalau sudah Dikalibrasi Selanjutnya Misalnya Bagian Part ini Langkah kedua Meletakkan Kaki kiri Lebih Depan Dibandingkan Kaki kanan Nah Kita misalnya Mau mengukur Seberapa besar Sudut yang Dibentuk Misalnya Kita mau Menganalisis Seberapa besar Sudut yang Dibentuk Oleh kaki ini Bisa Kita bisa Menentukan caranya Caranya Seperti apa Caranya Seperti ini Klik Angle 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 ini Untuk Mengetahui Sudut Kemudian Kita tarik Titik tengahnya Disini Kita kira-kira Kita Kita Bikin Di mata kaki Mata kaki Seperti ini Kalau memang Masih kurang Kita bikin Di pusatnya Titik Center Of Gravity Atau COG Ada disini Kemudian Kita tarik Ke mata kaki Satunya Ya Oke Minta maaf Saya perbaiki Tadi hasilnya Minus Berarti disini Dia tidak boleh Minus ya Nah Seperti ini Nah Jadi jelas kan Sudut yang terbentuk Langsung muncul Analisisnya Jadi sudut yang terbentuk Sudut kaki yang terbentuk Kurang lebih adalah Sekitar 30 30 derajat Seperti ini Ini otomatis Ini kalau Sebelumnya tidak Dilakukan kalibrasi Maka angka ini Tidak akan muncul Ya Nah Selanjutnya Kita bisa Klik kanan Kita bisa mengatur Warnanya Terserah bapak dan ibu Sekalian Terus Misalnya Mau diatur Tampilannya bagaimana Memuncul terus Bisa Ini tinggal klik aja Always visible Ya Nah Seperti itu Ini sudah Berarti kita sudah tahu nih Sudut kakinya gimana 30 derajat Misalnya kita lanjut nih Lanjut Oh iya Lanjut Kita bisa bikin Terus Bagaimana posisi Selanjutnya Bola di Bola dilambungkan Terus Nanti kita mau lihat ini Bagaimana posisi tangan Awalan sebelum memukul bola Nanti kita pause Ya Seperti ini Tangan seperti ini Ini membentuk sudut juga Berapa sih sudut yang dibutuhkan Kita akan lihat Disini Sebenarnya ini salah Ini salah Ini kurang Kurang proporsional Ya Tidak seharusnya seperti ini Tapi kita akan lihat Berapakah sudut yang terbentuk Dari tangan ini Aranya gimana Sama seperti tadi Kalau bapak dan ibu mau ini Kita tinggal lihat Ininya Anglenya Ya Anglenya di klik Kemudian seperti tadi Titik tengahnya kita ambil disini Disikutnya ini Ya Apakah yang terbentuk ini Masih sudut Tumpul Ya Oke Sepertinya ini masih sudut Kalau kita taruh di mata tangan Kemudian kita bikin Titik tengahnya ada disini Disikutnya Nah kita lihat Ya ini dia Sudutnya sekitar Ya seharusnya sekitar Apa namanya 85 cm Ya Eh 85 derajat Minta maaf Nah kita bisa tahu Ini langsung muncul Sudutnya seperti ini Ya Oh jadi sudut tangannya Yang terbentuk Seperti ini 85 5 derajat Kemudian Kita bisa play lagi Nah tangannya Mengayun ke belakang ya Dibilang Nah Nah ini saat memukul bola Saat memukul bola Kita bisa lihat Apakah betul Saat memukul bola Siku ini ditekuk Atau siku ini lurus Ya Kita harus melihat Literatur yang ada Apakah sudah benar Gerakan ini Ya Kalau memang ditekuk Ditekuk seberapa derajat Nanti kita bisa lihat Kalau kita bisa Misalnya kita memastikan Ini berapa derajat Kembali lagi kita klik Ini nih ya Seperti ini Ya Titik tengah kita anggap Di sikutnya Seperti ini Nah Sini Masih sama Sekitar Ini sudah masuk Ke sudut tumpul ya Seharusnya Seharusnya Di sini adalah Posisinya adalah lurus ya Ketika memukul bola Nanti bisa dicocokkan lagi Dengan Analisis gerak Yang dilakukan Secara kualitatif Ini adalah Analisis gerak Yang dilakukan Secara Kualitatif Seperti ini Ya Oke Nah kemudian Untuk melihat Bola ini juga bisa Misalnya nih Nah Bagaimana bola itu Bagaimana bola itu Melenting ya Bola itu Bagaimana melambung Sirkuitnya kita bisa ini Nah ini saya rasa Kita bisa menghilangkan Video setelah ini Caranya gimana Kita klik yang ini N nya Tadi yang sebelum Kita bisa klik ini Nanti setelah ini Nanti setelah ini Sebelah sini Sebelah garis hitam Ini sebelah kanannya Kalau kita klik ini Maka dia akan menghilang Nah Jadi video yang kita Ambil Hanya sebagian ini Part ini Ya Karena kebutuhan kita Kita sesuaikan dengan Kebutuhan Nah Yang tadi ini Yang terakhir di edit Bola ini Kita bagaimana Melihat Trackingnya Bola nya bagaimana ini Arah Apa namanya Lintasannya Seperti apa Apakah teratur Apakah Tidak beraturan Caranya gimana Kita bisa mengklik Tanda ini Marker Marker Kita tandai pada Bolanya ya Kita tandai pada Bolanya Kemudian Kita mau editkan Kita klik ini lagi Move Nah pada bagian ini Marker tadi Kita klik kanan Ya Terus kita klik Tracking Tracking Start tracking ya Oke Sudah Nah ini kita bisa Play Aduh Sorry 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 Tadi yang terakhir Disini ya Nah disini Kita bisa Klik kanan Kita Stop tracking Oke Ini karena ada warna kuning Jadi di tempat lain Jadi dia tidak bisa membaca ini Tidak bisa membaca tracking ini Karena ada warna lain Jadi biasanya Kalau ini harus Apa namanya Di ruang yang memang Tidak 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 memiliki warna yang sama Dengan objek yang akan Dianalisis Ya Inilah kelemahan Masih kelemahannya Tapi Kalau misalnya Objek yang diteliti ini Memiliki warna yang beda Dengan Di sekelilingnya Dia akan Muncul tracking ini Akan muncul lintasannya Ya Kita bisa lihat Seperti itu Oke Nah Ini dia Ya Analisis Nah Disini juga Kita bisa menghitung Kecepatan Kecepatan Dengan menggunakan Stopwatch Misalnya Berapakah Kecepatan bola Kita mau ukur Kecepatan bola Misalnya dari Kita bikin titik Kita harus mengukur dulu Kita harus mengukur Objeknya Kita harus Mengukur objeknya Kita harus bikin Apa namanya Kita harus membuat Tanda Membuat tanda Caranya Kita buat Circle Circle Yang mana Circle Tanda ya Tanda ya Terus garis Garis disini Garis disini Nah Ini Kita mau mengukur Kecepatannya Kecepatan bola Kecepatan Rumus kecepatan Kita harus tahu Rumus kecepatan Apa Ya Jarak Dibagi Waktu Nah Jaraknya berapa Kita bisa Tarik nih Tarik garis Dari sini Dari sini ke sini Kira-kira Berapa ini 122 Ya 120 Ya 100 sekitar Inilah Ya ini 123,5 Jarak Ya Ini Ini jaraknya Waktunya bagaimana Nanti kita lihat Waktu tempuh Dari sini Dari garis ini Ketika bola melewati Garis ini Sampai sini Kita bisa tahu itu Itu berapa Waktunya Ya Caranya bagaimana Kita klik dulu Kita kembalikan ke Move Kemudian Kita munculkan Stopwatchnya Stopwatch Taruh disini Ya Disini ya Disini Nah Ini Kemudian Kita bisa klik Play Kita ini Start Stopwatch Ya Kalau start Kita klik ini Tadi klik start Nanti ketika kita klik start Dia akan Mulai sendiri Otomatis Ya Kita lihat Nanti kita Kalau sudah lewat sini Kita bisa klik Pause-nya Nah Supaya lebih aman Kita kasih perlambatan Supaya Gampang untuk Menyeleksinya Ya Ya Seperti ini Tadi Itu Sekitar 0,7 detik Kita ulangi Boleh Oke Kayaknya kurang lambat Ya Kurang lambat Kita kurangi Kita play Ya itu Ya 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 Harusnya kameranya Diam ya Kalau misalnya kita Mengukur objeknya Harusnya kameranya Diam ya Ini Ada sedikit Kekurangan Karena ini bukan video Yang saya siapkan Ini Ini hanya Mengambil saja Yang ada Nah itu dia Langkah-langkahnya Untuk mengukur kecepatan Nanti setelah diperoleh Waktu Kita bisa langsung Menghitungnya Menggunakan rumus itu tadi Rumus kecepatan Yaitu Jarak Dibagi Waktu Nanti akan diperoleh Oh jadi kecepatan Bolanya sekian Ya Ya Itu dia Mungkin sedikit Video analisis Yang bisa saya Paparkan Selanjutnya Bagaimana cara Untuk menyimpan video ini Ya Kalau moment Terakhir adalah Untuk menyimpan video ini Nah caranya adalah Seperti ini Bapak dan Ibu Bisa klik ini Save Save Disimpan dimana saja Nah Disini ada pilihan Dua pilihan Bapak dan Ibu Ya Nah disini Kita bisa menyesuaikan Disini dibilang Hanya Deskripsi dari Gambar Yang akan Tersimpan Jadi Tadi ada edit Edit itu Tidak akan muncul Bapak dan Ibu Ya Nah disini Ini Kalau kita klik ini Maka nanti akan Semua yang tadi Kita modifikasi Akan muncul Ya Terus Slow motion Yang tadi kita inginkan Dari video ini Juga akan tampil Kalau kita tidak klik ini Maka slow motionnya Tidak akan tampil Kita klik ini Terus kita klik Klik Save Terus Taruh di bagian yang Diinginkan Ya Seperti ini Terus diberi nama Analisis Misalnya ini ya Analisis 1 Oke Langsung Save Ya Ini Lagi loading Kita tunggu Nah Hasil dari video Yang tadi Sudah kita Analisis Nah ini dia Muncul di file ini Yang tadi Sudah kita Arahkan Nah Untuk menyaksikannya Kita bisa Klik sini Kita putar Menggunakan Pemutar video Yang ada di PC Dari Bapak dan Ibu Sekalian ya Ya Tunggu Seperti apa Tampilannya Agak lama Karena Aku muter Videonya Seperti ini Nah Nah ini dia Ini ya Video yang sudah Kita edit tadi Seperti ini Langsung akan muncul Bagian-bagian Yang sudah kita Kita edit Ya Nah Seperti ini Sudutnya Sudut kaki Tadi Yang kita sudah ukur Akan muncul Seperti ini Ya Mungkin Itu saja Gambaran singkat Dari Penggunaan Software Kinovia ini Jika Ada hal-hal Yang ingin Ditanyakan Silahkan Silahkan Ditanyakan Melalui kolom komentar Yang ada Di video ini Mungkin Ini saja Yang bisa saya sampaikan Kurang terlebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Salam Sehat Untuk kita semua Salam olahraga Jaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati